Intro Ya meski perkhidmatan pon ke-21 Aceh Sumut sudah berlangsung namun pembangunan sejumlah fasilitas di Sports Center Sumut belum selesai kita akan pantau situasi terkini disana bersama jurnalis Kompas TV Dedy Tarigan di Deli Serdang, Sumatera Utara Selamat pagi, Dedy bagaimana kondisi terkini di Deli Serdang khususnya di area Sports Center-nya? Terima kasih Andri, selamat siang saudara saat ini saya ada di Sports Center Sumatera Utara yang merupakan venue dari pelaksanaan pon yang ke-21 di Aceh Sumatera Utara saat ini pemerintah terutama panitia berupaya untuk terus mengerjakan beberapa bagian dari infrastruktur yang kemarin belum selesai terutama menjelang penutupan nantinya saat ini proses perbaikan terutama jalan yang ada di bagian depan venue terutama Sports Center pemerintah terus melakukan upaya perbaikan seperti yang kita lihat bahwasannya jalan menuju ke Sports Center saat ini terutama yang ada di stadion utama saat ini masih proses pengerjaan dari pantauan di lapangan yang saya lihat adalah sebagian dari jalan yang masih dikerjakan semuanya masih berproses dalam pengarasan tanah namun sebagian juga sudah diaspal di samping itu juga beberapa drainase yang ada di stadion utama juga saat ini masih proses pengerjaan Andri jadi kita tahu bahwa PON Kedunggu 1 Sumut ini Aceh Sumut akan berakhir di tanggal 20 September esok sementara pengerjaan jalan menuju ke area Sports Center itu masih terus dikerjakan masih terus diselesaikan apa yang menjadi fokus dalam pengerjaan di hari ini? ya Andri saat ini dari yang saya pantau di lapangan adalah pengerjaan lebih dipokuskan kepada bagian depan Sports Center terutama bagian stadion utama seperti yang direncanakan bahwasannya stadion utama yang ada di Sports Center ini disiapkan untuk pelaksanaan penutupan dari pantauan di lapangan yang saya saksikan adalah beberapa jalan masih dikerjakan oleh alat-alat berat kemudian proses untuk yang paling penting adalah tempat parkiran dan untuk saat ini memang bagian dalam gedung masih terus dikerjakan secara finishing Andri Nah berarti apakah nanti sampai di akhir tanggal 20 September penutupan itu jalanannya, fasilitasnya apakah selesai atau seperti apa? dari informasi yang kami dapat dari rapat koordinasi tadi malam pemerintah dan juga panitia bertekad bahwasannya pelaksanaan penutupan pun akan tetap dilaksanakan di stadion utama yang ada di Sports Center dari Serdang namun untuk proses pengerjaannya mereka terutama panitia akan melakukan uji coba yang direncanakan tanggal 16 dari pengerjaan ini bisa kita lihat bahwasannya apakah pelaksanaan pengerasan jalan terutama menuju stadion utama kemudian tempat parkiran kemudian fasilitas yang ada di stadion itu sudah mumpuni nanti akan dilihat evaluasinya pada tanggal 16 nanti Andri Oke baik berarti nanti akan ada simulasi bagaimana cara masyarakat ataupun atlet yang akan melakukan penutupan pon ini melewati jalur yang sedang dikerjakan semoga bisa cepat selesai baik terima kasih kami akan terus pantau dan selamat bertugas kembali di Ditarigen berapakan langsung dari Daily Serdang